Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami Ahad El Fatih Channel Sebelum kita mulai video ini Subscribe, like, komen video ini Untuk menjadi penyemangat kami dalam membuat video Tidak usah panjang lebar langsung saja menyisikan video ini Selamat menonton Umumnya, suatu pondok pesantren berawal dari adanya seorang Kiai di suatu tempat Kemudian datang santri yang ingin belajar agama kepadanya Setelah semakin hari semakin banyak santri yang datang Timbulah inisiatif untuk mendirikan pondok atau asrama di samping rumah Kiai Pada zaman dahulu Kiai tidak merencanakan bagaimana membangun pondoknya itu Namun yang terpikir hanyalah bagaimana Mengajarkan ilmu agama supaya dapat dipahami dan dimengerti oleh santri Kiai saat itu belum memberikan perhatian terhadap tempat-tempat yang didiami oleh para santri Yang umumnya sangat kecil dan sederhana Mereka menempati sebuah gedung atau rumah kecil yang mereka dirikan sendiri di sekitar rumah Kiai Semakin banyak jumlah santri, semakin bertambah pula gubuk yang didirikan Para santri Selanjutnya memopularkan keberadaan pondok pesantren tersebut Sehingga menjadi terkenal kemana-mana Contohnya seperti pada pondok-pondok yang timbul pada zaman Wali Songo Pondok pesantren di Indonesia memiliki peran yang sangat besar Baik bagi kemajuan Islam itu sendiri maupun bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan Berdasarkan catatan yang ada, kegiatan pendidikan agama di Nusantara telah Dimulai sejak tahun 1596 Kegiatan agama inilah yang kemudian dikenal dengan nama pondok pesantren Bahkan dalam catatan Howard M. Federspiel Salah seorang pengkaji keislaman di Indonesia Menjelang abad ke-12 pusat-pusat studi di Aceh Pesantren disebut dengan nama dayah di Aceh Dan Palembang, Sumatera, di Jawa Timur dan di Gowa di Sulawesi Telah menghasilkan tulisan-tulisan penting dan telah Menarik santri untuk belajar Istilah pesantren berasal dari kata pesantrian Dimana kata santri, JW, cantrik, berarti murid padepokan Atau murid orang pandai dalam bahasa Jawa Istilah pondok berasal dari bahasa Arab funduk yang berarti penginapan Khusus di Aceh, pesantren disebut juga dengan nama dayah Biasanya pesantren dipimpin oleh seorang kiai Untuk mengatur kehidupan pondok Pesantren, kiai menunjuk seorang santri senior untuk mengatur adik-adik kelasnya Mereka biasanya disebut lurah pondok Tujuan para santri dipisahkan dari orang tua dan keluarga mereka adalah Agar mereka belajar hidup mandiri dan sekaligus dapat meningkatkan hubungan dengan kiai dan juga Tuhan Pendapat lainnya, pesantren berasal dari kata santri yang dapat diartikan tempat santri Kata santri Berasal dari kata cantrik, bahasa sansakerta, atau mungkin Jawa Yang berarti orang yang selalu mengikuti guru Yang kemudian dikembangkan oleh perguruan taman siswa dalam sistem asrama yang disebut pawiyatan Istilah santri juga dalam ada dalam bahasa Tamil Yang berarti guru mengaji Sedang Cece Berkey berpendapat bahwa istilah tersebut berasal dari istilah sastri Yang dalam bahasa India berarti Orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu Terkadang juga dianggap sebagai gabungan kata saint Manusia baik, dengan suku katatra, suka menolong Sehingga kata pesantren dapat berarti tempat pendidikan manusia baik Terima kasih yang telah menonton video ini Sebelum mengakhiri video ini kami meminta maaf sebanyak-banyaknya Jika ada kritik dan saran, baik terjemah ataupun yang lainnya Silahkan isi kolom komentar untuk menjadi koreksi kami dalam membuat video Kami juga menerima pertanyaan-pertanyaan masalah fikir yang insyaallah kami jauh Dengan pendapat para ulama yang terkandung dalam kitab kita bunyi Di pertemuan berikutnya Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini Serta follow akun IG kami dengan nama kata bijak Abarakatah dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton